Halo guys, jadi kali ini aku baru aja kedatangan satu figure Star Wars The Black Series dari serisnya Andor dan sebenernya ada satu lagi yang Andor nya sendiri cuman ini nanti aku review di video lain buat video kali ini aku mau review big sekaliannya dulu guys tapi sebenernya ini figure nya udah rilis cukup lama ya karena serisnya sendiri aja kan udah tayang dari September atau Oktober tahun lalu tapi aku baru bisa kebeli sekarang but it's okay dan sebelum aku mau review aku mau kasih disclaimer dulu karena kalau di dunia Star Wars ini aku cukup baru ya aku ngikutin Star Wars itu antara dari film Rock One atau Solo ya Solo yang filmnya Han Solo tapi kalau film pertama yang aku tonton di bioskop itu yang Star Wars Rise of Skywalker jadi dua film yang Solo sama Rock One itu aku nontonnya streaming guys tapi ya oke lah ya jadi langsung aja kita review figure nya dari box nya dulu dia tampak depannya dia kayak gini ini aku suka banget sama model box nya Star Wars dari yang dulu cuman kotak aja sampai yang plastik free gini tapi nanti kedepannya bakal dibalikin lagi yang open window gitu sama aspro buat yang sekarang ini disampingnya dia kayak gini ada ukuran figure nya tertulis disini sama aksoris yang bakal kita dapet disamping kanannya ada ilustrasi yang ini kalau kalian kumpulin satu wave gitu satu set bisa kalian gabungin jadi kayak puzzle gitu ya dan di belakangnya ada foto figure nya lagi dan kalau kalian kurang familiar sama karakternya bisa dilihat dari sini sedikit backstory nya dan di bawahnya ada legal staff di bawahnya lagi ada legal staff juga so langsung aja kita buka figure nya oke guys jadi figure big sekaliannya dia kayak gini nah itu dia buat aksoris nya dia cuman dapet ini satu alat elektronik ini aku lupa ada namanya atau enggak di seriusnya tapi kalau aku bisa jelasin ini tuh semacam kayak ada layarnya gitu disini nah itu dia di bagian hijau nya itu layar gak tau ini mungkin buat analisa apa gitu aku lupa ya dan disamping kirinya ini ada pegangannya gripping nya ini cukup soft ya cukup lentur jadi bisa di toil toil gini dan detail scouting nya ini cakep banget guys disamping sampingnya ini ada kayak semacam mesinnya gitu mungkin terus ada tombol tombol dan keren nya lagi ini bisa dicabut nah bisa dimainin gitu dan ini strap nya ini warna coklat muda terus ada teksturing kain gitu ya titik kulit mungkin mungkin kalau bagian tengahnya ini kalian painting silver bakal lebih cakep ya karena ini harusnya kayaknya stainless gitu atau besi ya di tengahnya sini terus di belakangnya tadi kayak gini detailnya ada kotak-kotak gitu dan bisa dipasang lagi terus dipakein ke pixkalin nya di tangan gini buat menganalisa sesuatu ya guys nah ini terus tangannya ini kan sebenarnya mungkin ini tangan buat megang pistol tapi karena jari tunjuknya maju gini jadi bisa kalian pake buat seakan-akan big sekalinya ini nekan-nekan tombol gitu ya nah tuh liat nah itu guys jadi kayak lagi nekan-nekan tombolnya ya dan buat headscope nya guys ini menurut aku cukup mirip ya sama pemerannya si namanya adria arjona arhona kalau tulisannya sih arjona ya cuman kan kalau orang latin-latin gitu J dibaca H jadi mungkin arhona atau mungkin arjona juga ya buat yang tau boleh tulis di kolom komentar ini kemiripannya menurut aku 80% lah ya sama aktrisnya cakep banget cuman sayangnya dia kayak berminyak gitu jadi paintingnya atau bahannya mungkin Hasbro pake yang glossy gitu kayaknya nanti aku bakal kasih semprotan piloks doff gitu ya biar lebih gak keliatan berminyak gitu wajahnya dan buat rambut scouting rambutnya sih ini cakep banget guys ya kayak di kepang gitu ya dua sisi gini terus bajunya nah bajunya ini salah satu hal yang bikin aku tertarik sama Star Wars itu desain karakternya ya dari topeng helm helm helem karakternya sama bajunya kayak gini aku suka banget guys apalagi Hasbro bikin figuranya cakep juga kayak gini tuh liat ada detail wrinkle wrinkle terus tekstur bajunya ini nah ini kalo kalian gini gini kerasa guys ada teksturnya gitu nah ini garis gitu ya dan di tangan sininya juga ada cuman kalo di video kayaknya kurang keliatan yang di bagian tangan ini cuman kalo kalian pegang kerasa kok nah itu dia di belakangnya juga ada ya sama tekstur tekstur wrinkle wrinkle sampai di ini terusan rock bawahnya ini di kakinya juga ada bahkan kayak kulit guys kayak tekstur lana kulit gitu sepatu kulit disininya cakep banget guys terus ini ada sedikit warna gun metal ya nah mungkin kalo yang strapnya nih dikasih warna gun metal juga oke sih disininya juga ada warna gun metal dan disini ada emblem kalo gak salah ini logo tempatnya ferix tempat tinggalnya si big skalin sama andor ini dan ini belakangnya keseluruhan dia kayak gini guys berikutnya buat artikulasi dari kepalanya dia cukup jauh jangkauan artikulasinya karena dia ada artikulasi di leher atas sama di leher bawah juga ada guys jadi buat nunduk ke bawahnya lumayan jauh ya segini nah terus ke atasnya juga lumayan jauh dan dia bisa muter ke belakang 360 derajat bisa goyang-goyang ke kanan ke kiri juga lebih jauh dari Marvel Legends kebanyakan ya dan di tangannya dia bisa muter ke belakang 360 derajat yang gak ada base rotation tapi kalau kalian lihat ya itu di dalam ada kayak butterfly join ya cuman cuman sedikit aja karena dia ukurannya lebih kecil dari Marvel Legends terus di siku nya dia single join kayak gini sejauh ini single joinnya di pergangan tangannya dia bisa muter dan di tangan kirinya dia naik turun tapi di tangan kanannya dia side to side kesamping dia nah terus buat perutnya dia di bagian bawah sini bisa ke bawah atau ke depan segini ke belakangnya segini bisa muter juga ke kanan ke kiri sedikit dan kakinya nendang ke depan segini aja karena ke halang rock nya ini ke belakangnya juga sedikit segini terus dia di pahanya di pahanya dia ada ya di pahanya ada terus lututnya dia single join single join cuma segini aja tapi dia bisa diputer ini nah terus di pergelangan pergelangan kakinya bisa pivot pivot bisa ke belakang segini jauh ke depannya segini sedikit ya next buat size comparison disini ada flex series lainnya ada ray dari island journey dan andor yang bakal di reveal di video selanjutnya next ada figure marvel legends dari lini komik ada wolverine the devil invisible woman dan peter parker dan yang terakhir ada 3 figure marvel legends dari lini mcu dari kiri ada spider-man dari new home terus ada eternal sprite america chavis dari doctor strange and multiverse of madness dan DC multiverse the flash oke guys sekian dulu buat review kali ini dan figure nya ini sendiri aku suka secara proporsi detail detail kostumnya headscope nya juga cakep banget ini mirip sama adrian arjona tadi dan ini aku beli di tokopedia jadi buat kalian yang pengen juga figure nya boleh dicari di tokopedia dan yang suka sama channel ini jangan lupa di like yang tertarik sama review review figure kayak gini boleh di subscribe channel ini dan ya thank you buat yang udah nonton see you later bye bye